Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Mufi. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Safe tahun 2012. Menceritakan kehidupan malang seorang pria mantan pasukan khusus, yang keluarganya dibunuh oleh mafia kejam. Hingga akhirnya ia pun bangkit dari keterpurukan untuk membalas dendam. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang bocah perempuan Cina yang bernama Mei. Pada saat itu Mei sedang berjalan dan diculik oleh komplotan mafia Rusia. Dia adalah Emily Dokeski, yang merupakan pemimpin di kelompok tersebut. Kang Emil menyodorkan sebuah kertas kepada Mei. Kang Emil meminta Mei untuk menuliskan sebuah nomor rahasia di kertas tersebut. Entah nomor apa yang diinginkan oleh Kang Emil, yang jelas bukan nomor togel. Dan terungkaplah fakta jika Mei adalah bocah yang sangat cerdas di bidang pelajaran apapun. Bahkan guru matematikanya juga dibuat malu oleh kecerdasan Mei. Akibat kepintarannya yang di atas rata-rata manusia normal, membuat Mei akan dipindahkan ke sekolah khusus manusia cerdas. Namun di tengah perjalanan pulang ia pun diculik. Sin berpindah ke seorang petarung bebas MMA. Dia adalah Luke Wright, kita sebut saja namanya John. Di sini John sedang berhadapan dengan seorang petarung lainnya. Namun tidak selang beberapa lama pertandingan tersebut berakhir. Karena John berhasil mengalahkannya hingga membuatnya koma. Di rumah sakit terlihat seorang ibu petarung tersebut sangat sedih dan marah kepada John yang telah membuat anaknya koma. Dengan rasa amarah John mendatangi dan menghajar promotor tinju yang memberikannya lawan yang tidak sepadan. Sehingga membuat sang lawan menjadi koma. Namun di sini si promotor yang bernama Ujang berbalik menyalahkan John. Ia berkata jika seharusnya John mengalah di ronde kedua. Karena di pertarungan mereka sebelumnya ada seorang mafia Rusia yang bernama Kang Emil yang bertaruh untuk kemenangan lawan John. Namun karena John berhasil memenangkan pertarungan itu lantas membuat Kang Emil menjadi kalah taruhan sebesar 1 juta dolar. Akibatnya membuat Kang Emil sangat marah. Dan bisa dipastikan jika keselamatan John beserta keluarganya dalam bahaya. Kembali lagi ke Mei yang saat ini dibawa dan diserahkan kepada mafia China. Dia adalah Koko yang merupakan bos di kelompok tersebut. Di sini Koko memaksa Mei untuk menunjukkan kecerdasannya menggunakan alat hitung. Setelah melihat kecerdasannya, Koko pun yakin jika Mei adalah orang yang tepat. Kembali lagi ke John yang saat ini telah kembali ke rumahnya. Di sana ia sangat terkejut mendapati semua keluarganya telah tewas dibunuh oleh mafia Rusia, yaitu komplotan Kang Emil. Di sini John tetap dibiarkan hidup oleh para anak buah Kang Emil. Namun John harus hidup menggelandang dan tidak boleh berbicara kepada siapapun. Apabila itu terjadi, maka mereka akan membunuh orang yang berbicara kepadanya itu. Bahkan apabila John masih berbicara dengan orang lagi, maka mereka tak akan segan-segan memburu dan membunuh John. Berpindah ke tangan kanannya Koko yang bernama Kuan. Kuan yang didampingi beberapa anak buahnya menemui polisi korup yang bernama Captain Wolf. Captain Wolf yang merupakan polisi korup dan banyak bekerjasama dengan para mafia pun dimintai tolong oleh Kuan untuk dibuatkan dokumen dan paspor untuk Mei. Agar mereka bisa memiliki dan membawa Mei ke luar negeri sesuka hati. Sin berpindah ke John yang saat ini hendak merantau ke kota lain untuk menghindari anak buah Kang Emil yang terus mengawasinya. Kembali lagi ke Mei. Di mana Mei saat ini dijadikan akuntan cilik untuk menghitung keuntungan dan pemasukan dari setiap bisnis haram yang mereka jalani di sana. Di sini Kuan menyuruh Mei untuk menghitung pendapatan dan keuntungan beberapa bulan ini. Dengan kecerdasannya Mei dengan sangat mudah membeberkan rincian detailnya. Setelah membeberkan semuanya, terungkaplah fakta jika mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari kasino. Mendengar hal itu dengan cepat Kuan mendatangi dan menyiksa bos kasino. Tidak itu saja, mereka juga dengan kejam membunuh bos kasino tersebut tanpa ampun. Kembali lagi ke John yang saat ini sedang terpuruk akibat ancaman dari Kang Emil. John yang dilarang berinteraksi dengan orang lain pun menjadi gelandangan. Bahkan untuk mendapatkan makan dan tempat tinggal yang layak, John harus ikut dengan para tunawisma. Ancaman Kang Emil sebelumnya pun dibuktikan dengan adanya seorang tunawisma yang kakinya terluka. John yang kasihan, lantas berinteraksi secara langsung untuk memberikan sepatunya kepada beliau. Dan keesokan paginya si tunawisma pun telah tewas dengan luka di leher akibat dibunuh oleh anak buah Kang Emil yang mengawasi John. Setelah itu John pergi ke Indomaret untuk jajan. Namun ketika hendak membayar ia sangat terkejut mendapati jika uangnya telah hilang. Setelah diingat-ingat, barulah John menyadari jika ia telah kecopetan. Bukannya kesal ataupun marah, John malah tertawa dengan nasib apes yang dialaminya itu. Para polisi yang melihat kelakuan John itu pun langsung membawanya ke suatu tempat. Ternyata di sini para polisi itu mengenali John dan membawa John ke sebuah gedung tua. Bersama rekan-rekannya yang lain ia menghajar John tanpa sebab. Dan faktanya ternyata para polisi itu mantan rekannya John sewaktu John masih menjadi polisi. Ternyata dulu John sempat menjadi polisi yang sangat jujur. Namun pada suatu waktu ia memutuskan untuk resign setelah melaporkan para rekannya yang korup. Akibatnya membuat mereka semua dendam terhadap John sampai saat ini. Dan setelah dihajar habis-habisan, John langsung pergi meninggalkan mereka tanpa membalas. Sin berpindah ke Coco yang didampingi anak buahnya menemui May. Saat itu Coco memberikan sebuah kertas yang berisikan angka kode yang rumit. Setelah melihat itu dalam sekejap, dengan tidak terduga May bisa menghapalkannya tanpa lupa satu angka pun. Setelah itu Coco langsung membakar kertas angka tersebut untuk mengamankannya dari mafia lainnya. Dari sini bisa kita simpulkan jika angka tersebut adalah suatu kode yang sangat berharga. Setelah itu May dibawa oleh Coco untuk diberikan kode lainnya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dicegat dan diserang oleh mafia Rusia yang diketuai oleh Kang Emil. Di tengah pertempuran yang sangat sengit, Kuan mencoba membunuh May untuk melindungi kode rahasia sebelumnya. Namun sayang ia gagal, dan May pun dibawa kabur oleh kelompok Kang Emil. Setelah itu May dipertemukan dengan Kang Emil, yang mana disinilah awal mula scene sebelumnya dibuka. Coco yang kehilangan May pun sangat marah. Di sini ia menyuruh Kuan untuk menelpon Kapten Wolf untuk meminta bantuan merebut kembali May dari Kang Emil. Dengan iming-iming bayaran yang sangat banyak. Tidak butuh waktu lama, Kapten Wolf mengerahkan banyak pasukan untuk merebut kembali May dari tangan Kang Emil. Pada saat Kang Emil membuju May untuk memberikan kode angka sebelumnya, ia terkejut mendapati jika pasukan polisi korup yang diketuai oleh Kapten Wolf memburunya untuk merebut May kembali. Dengan cepat ia menelpon Kapten Wolf untuk mengadakan kesepakatan yang lebih menguntungkan dari kelompok Coco. Pada kesepakatan itu, Kang Emil menyuruh Kapten Wolf untuk menarik semua pasukannya. Dan tidak usah mengejar mereka lagi. Sebagai imbalannya ia akan memberikan uang bayaran dinaikkan 5% dari uang yang diberikan oleh Coco. Menyadari jika May lebih berharga dari uang, akhirnya Kapten Wolf memutuskan untuk ikut memburu kode rahasia dari May juga. Melihat ada kelengahan, dengan cepat May memutuskan untuk kabur dari mereka. Coco yang sangat marah, akhirnya memaksa Kuan untuk bergegas mendapatkan May kembali. Jika tidak maka ia akan memenggal kepala Kuan. Mendapatkan ancaman dari bosnya, akhirnya Kuan berjanji untuk merebut kembali May, sekaligus membantai kelompok Kang Emil. Sin kembali lagi ke John yang sangat terpuruk dengan kehidupannya saat ini. Di sini John berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke rel kereta api. Namun tiba-tiba ia membatalkan niatnya itu setelah melihat May yang terlihat ketakutan. Sambil duduk untuk memutuskan niatnya bunuh diri lagi, John terkejut setelah melihat jika May diburu oleh kelompok Kang Emil yang membunuh keluarganya dulu. Tiba-tiba jiwa kesatria John bangkit kembali. Dengan cepat ia mengejar dan menggentol kereta untuk menyelamatkan May dari para bajingan itu. Layaknya Spider-Man, John secara perlahan merayap dan berhasil memasuki kereta. Di dalam sana ia langsung menghabisi para mafia itu tanpa ampun. Walaupun sudah lama tidak baku hantam, John masih sangat hebat dalam bertarung. Dengan mode barbar John menghajar lalu membunuh mereka semua. Sebagai balasan untuk mereka yang telah membunuh keluarganya. May yang sudah trauma nampak ketakutan dan bergegas kabur. Di tengah perjalanan tiba-tiba May bertemu dengan para polisi korup mantan rekan John. Sekaligus orang yang mengeroyok John sebelumnya. Di sana mereka hendak membawa May untuk diserahkan kepada Captain Wolf. Namun tiba-tiba. Setelah berhasil menghajar mereka semua, John langsung membawa May untuk diselamatkan dari anak buah Kang Emil yang masih memburunya. Dengan menggunakan mobil polisi korup, John dengan lincah menghindari anak buah Kang Emil yang terus mengejar mereka. Hingga tibalah di sebuah gang sempit, dengan rasa amarah dan tanpa ampun John mengirim mereka semua ke akhirat. Dengan menggunakan uang yang didapatkannya dari anak buah Kang Emil, John membawa May bersembunyi di sebuah hotel. Di sini May mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada John yang telah menyelamatkannya. John pun menanyakan mengapa May diburu oleh mereka. May pun mengatakan jika mereka menginginkan kode rahasia yang ia ketahui. Setelah mendengar kode yang dibeberkan oleh May, John pun mengatakan jika kode tersebut adalah kode berankas yang isinya sangatlah berharga. Kembali lagi ke para anak buah Koko yang ternyata telah mengetahui keberadaan May di sebuah hotel. Ternyata sebelumnya mereka telah meletakkan alat pelacak di baju May. Dengan cepat mereka menuju ke lokasi untuk menangkap May kembali. Setibanya di hotel, mereka langsung menodong dan memaksa petugas hotel untuk menunjukkan di kamar berapa John dan May menginap. Namun di sini para petugas hotel melawan, hingga terjadilah baku tembak. John yang mendengar kegaduhan pun curiga jika May telah dipasangi alat pelacak. Setelah dicari akhirnya ia pun berhasil menemukannya. Setelah itu John menyuruh May menyalin kode berankas tersebut untuk berjaga-jaga. Setelah selesai menyalinnya, John dengan cepat membawa May kabur dari sana. Di luar, pasukan polisi korup telah tiba di lokasi. Melihat itu dengan cepat geng koko menyerang hingga terjadilah baku tembak yang sengit. Sedangkan John bersama May kini telah tiba di ruangan breakfast. Tak diduga, ternyata kelompok geng koko yang dikomandani oleh Kuan sudah ada di sana. Sehingga baku hantam tak dapat dihindari. John dengan kemampuannya yang di atas rata-rata, nampak dengan sangat mudah menghabisi mereka semua. Namun akibat banyaknya anak buah Kuan membuat John kewalahan. Maka dari itu John memutuskan untuk terjun bebas menghindari tembakan dari anak buah Kuan. Namun di sini John lupa jikalau May tertinggal di atas. Akibatnya membuat May tertangkap lagi oleh Kuan. John pun tak bisa berbuat banyak setelah ia diketahui dan dikejar oleh para polisi korup. Sedangkan kelompok Kuan kini harus baku tembak dengan polisi untuk membawa May. Setelah John berhasil lolos, dengan cepat ia memasuki taksi untuk melanjutkan pelarian. Dengan menggunakan ponsel anak buah Kang Emil yang ia ambil sebelumnya. John menelpon anaknya Kang Emil yang bernama Pesilo. Dengan menyamar sebagai teman anak Kang Emil, John mengatakan jika ia ingin bertemu dengan Pesilo. Karena ia mengetahui kode rahasia berankas yang mereka cari. Mendengar hal itu lantas membuat Pesilo senang dan memberitahukan posisinya saat ini berada. Sin berpindah ke Kapten Wolf yang bertemu dengan wali kota yang bernama Danny. Dari perbincangan mereka terungkaplah fakta jika mereka dulu pernah bekerja sama dengan John di kepolisian untuk memberantas kejahatan. Wali kota Danny yang mendengar jika John yang telah hilang selama tujuh tahun akhirnya kembali pun sangat khawatir. Dan ia menyuruh Kapten Wolf untuk mengurus semuanya. Sedangkan Kuan yang telah berhasil membawa May pun dipertemukan kembali dengan Koko. Koko menanyakan apakah May telah membocorkan kode rahasia itu. Namun dengan ketakutan May berkata jika ia belum membocorkan dengan siapapun. Setelah cukup lama di perjalanan akhirnya John telah tiba di kediaman Pesilo. Untuk terlihat meyakinkan, John menyewa seorang wanita PSK agar tidak dicurigai. Setelah berhasil masuk tanpa diketahui, tanpa babi bu John langsung membantai mereka satu persatu. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Pesilo, John langsung menghajar dan menjadikan Pesilo sebagai Sandra. Setelah itu John menelpon Kang Emil. Ia berkata jika Kang Emil harus memberitahukan apa isi dan di mana berankas itu. Jika tidak maka ia tak akan segan-segan membunuh Pesilo. Kang Emil yang sangat sayang anaknya pun langsung mengatakan jika isi berankas itu adalah uang sebesar 30 juta dolar. Atau setara dengan 400 miliar lebih. Dan Kang Emil juga mengatakan jika lokasinya berada di dua tempat yang berbeda. Yang mana satunya berada di kasino. Dan satunya lagi berada di tempat tersembunyi. Mengingat jika ia sendiri tak mampu untuk melakukannya. John pun menghubungi Kapten Wolf dan mantan rekannya yang memukulinya sebelumnya. Di sana John mengajak mereka untuk bekerjasama mengambil uang 30 juta dolar itu untuk dibagi sama rata. Karena ia telah mengetahui posisi berankas dan kode rahasianya. Karena John mengetahui jika mantan rekannya itu sangatlah licik. Dengan cepat John membakar kode yang telah disalin di kertas. John berkata jika ia telah menghapal kodenya. Dengan begitu maka secara otomatis mereka tak akan bisa menghianati John. Karena Johnlah satu-satunya orang yang mengetahui kode itu selain May. Setelah sepakat, akhirnya John bersama para polisi korup langsung menyerang kasino hingga terjadilah baku tembak. Dengan kemampuan yang mereka miliki di kepolisian, Kapten Wolf bersama bawahannya terlihat dengan sangat mudah membantai penjaga kasino satu per satu. Dan juga dengan John yang tak mau kalah, dengan mode barbar tapi santuy. Ia dengan sangat enjoy menghabisi semua penjaga di sana. Setelah berhasil mengalahkan mereka, John bersama polisi melanjutkan perjalanan menuju ruangan bawah untuk ke berangkas. Di bawah ternyata sudah ada banyak penjaga yang stay dan langsung menyerang mereka. Namun di sini John bersama para polisi berhasil mengalahkan mereka semua hingga tak terisisa. Setelah berhasil mengalahkan semua penjaga, akhirnya mereka telah berhasil tiba di ruangan berangkas. Setelah berhasil meledakkan pintu pengamanannya, John menyuruh mereka semua untuk meletakkan senjata di lantai. Untuk berjaga-jaga agar mereka tak menembak John dari belakang setelah berangkas terbuka. Dan setelah berangkas berhasil terbuka, dengan cepat John menembak mereka semua terkecuali Kapten Wolf. Pada saat bersamaan, ternyata para polisi telah tiba di lokasi untuk menangkap mereka. Beruntung di sini John berhasil lolos dengan menyekap dan membawa Kapten Wolf beserta pesilo. Setelah itu John menemui wali kota Danny di kantornya. Dari perbincangan itu terungkaplah fakta jika wali kota terlibat dengan semua ini. Ternyata wali kota sudah bekerja sama dengan semua mafia dunia untuk meraup keuntungan pribadi. John pun sangat geram, karena dari dulu semenjak ia menjadi bawahannya, wali kota tak pernah berubah dan semakin menjadi-jadi. John pun meminta isi berangkas kedua yang ternyata berada di kantor wali kota itu sendiri. Yang mana isinya bukanlah uang, melainkan berupa kaset dan data-data kejahatan yang ia lakukan bersama mafia dunia. Di tengah perbincangan tiba-tiba wali kota mengalihkan pembicaraan. Ia berkata jika saat ini Alex mantan rekan John dahulu sewaktu menjadi pasukan khusus, hendak melakukan pertemuan dengan gengnya Koko. Perlu diketahui jika Alex sendiri adalah agen khusus yang tidak jujur dan saat ini menjadi tangan kanannya wali kota. Mendengar hal itu lantas dengan cepat John menghubungi Alex. John berkata jika ia telah mendapatkan uang 30 juta dolar, terlebih lagi ia juga berhasil mendapatkan kaset bukti kejahatan yang Alex lakukan bersama wali kota. Untuk itu John mengadakan perjanjian dengan Alex. Apabila Alex berhasil membawakan May dengan selamat, maka ia akan memberikan semua uang 30 juta dolar beserta kaset bukti kejahatan. Mendengar hal itu lantas Alex tidak menolak dan setuju dengan kesepakatan tersebut. Singkatnya di sini Alex telah bertemu dengan Kuan untuk melakukan bisnis. Namun dengan tiba-tiba Alex langsung menghabisi mereka semua dalam sekejap mata. Dari sini kita bisa melihat jika skill bertarung Alex sangatlah tinggi, melebihi skill bertarung John. Setelah Alex berhasil merebut May, ia pun janjian untuk melakukan pertukaran dengan John di pinggiran sungai Musi. Singkat cerita pagi pun tiba, terlihat jika di sini Alex akan melakukan kecurangan untuk membunuh May dan John menggunakan pistol. Namun John telah mengetahui kelicikan Alex itu, John mengatakan jika ia telah menyembunyikan uang 30 juta dolar tersebut. John menantang Alex untuk berduel dengan tangan kosong. Apabila Alex berhasil menang, maka ia akan memberikan uang tersebut. Menganggap dirinya paling hebat, akhirnya Alex menyetujuinya. Melihat itu dengan cepat May langsung mengambil senjata Alex lalu menembakkannya ke Alex. Di sini May mengungkapkan mengapa ia melakukan itu, karena ia telah melihat kemampuan bertarung Alex sangat tinggi. Dan tidak mungkin John bisa mengalahkannya. Mendengar hal itu lantas membuat John hanya tersenyum dan mengakuinya. Setelah itu John melepaskan Kapten Wolf, dan memberikannya uang 50 ribu dolar untuk uang jajan. Kemudian John memberikan sisanya kepada Koko sebagai pemilik aslinya. Di dalamnya juga terdapat surat ancaman dari May kepada Koko. Apabila ia masih mengejar May, maka bisa dipastikan hidup Koko akan tamat. Mendapatkan ancaman dari bocil, lantas membuat Koko terhina. Dan ia pun memutuskan untuk merantau ke Indonesia membuka usaha pecel lele. Sedangkan John memutuskan untuk menjadi ayah angkat bagi May. Ia akan merawat dan menjaga May hingga besar. Dan film pun selesai. Oke guys itulah alur cerita film Safe tahun 2012. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Salam pempe telok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!